Selamat datang di Sukabumi, kali ini kita nginep di Fresh Hotel yang ada di Jalan Bayangkara, pusat kota Sukabumi. Ini adalah lobby Fresh Hotel, kami memesan kamar tipe superior untuk beberapa hari ke depan via aplikasi perjalanan. Ini adalah suasana kamarnya, suasana kamarnya cukup bersih meskipun agak sedikit redup dan tidak ada jendela. Ini bathroom, bathroomnya bersih, kemudian aminitisnya juga lengkap. Untuk sarapan ada saumai batagor, terus juga ada nasi kuning yang ada di sekitar hotel, murah meriah tapi enak warasanya. Bagi kamu yang suka jajan, 600 meter dari Hotel Fresh, itu ada mochi lampion kasuari. Di sini menjual mochi pastinya dengan aneka rasa dan juga ada makanan kecil yang lain yang berada di luar hotel seperti cilop, sosis dan lainnya. Ini adalah suasana di dalam toko mochi kasuari, ada minuman ringan, ada makanan ringan pastinya mulai dari kripik, abon, dan macam-macam. Untuk harga terjangkau tetapi juga tidak bisa dibilang murah, jadi tergantung kantong kamu masing-masing yang pasti harus bijaksana dalam belanja. Lanjut ke ngobrol yuk. Nah ini adalah oleh-oleh yang kita bawa tadi siang menuju hotel. Kita mencoba satu makanan khas dari Sukabumi. Sukabumi itu kan terkenal dengan sebutan kota mochi. Nah kami coba salah satu mochi yang sangat legendaris kabarnya, yang ada di Sukabumi. Mochi lampion kasuari. Kebetulan ini adalah rasa durian. Satu packnya itu Rp50.000 tadi ya. Sebenarnya banyak-banyak rasa, ada rasa keju, rasa kacang yang original itu. Tapi karena favorit kita itu yang durian, jadi kita coba yang durian. Silahkan pak, dicoba pak. Bapak kan bagian tester. Iya bapak kan tester pak. Tester money ya? Iya. Nah ini adalah mochi kasuari rasa durian. Satu packnya Rp50.000 dengan isi apa ini? Rp15 ya? Rp15.000 gue. Bapak yang makan saya nelen ludah. Gimana pak? Enak, rasa duriannya rasa. Ini manis rasa. Tapi nggak ini ya, nggak lekat banget gitu ya. Nggak terlalu manis gitu. Nggak terlalu manis, di leher juga enak. Cuman sayang ini kecil. Iya, yang sedikit. Biasanya beli mochi kita agak gede-gede ya. Dalamnya juga pakai hati. Di sana juga ada ya, cuman dia kacang-kecil kayak begini. Yang gede di arah. Ini peralatan tempur kita, kita udah nginep. Peralatan tempur. Karena kalau tempur sekalian kerja juga. Kalau bisa ada yang dikerjain lah. Hari ini kita tahu apa pak? Begitulah memang lagi niat mau jalan ke Sukabumi. Iya. Sekalian ada beberapa hari yang bisa kita habiskan untuk escape dari Jakarta. Jadi kita bawa apa aja pak? Seperti biasa perbekalan kita. Berhubung kita nginep 3 malam. Sekarang 29 Desember 2018. Nanti kita co-tanggal 1 Januari 2019. Jadi kita nginep setahun. Oh kita nginep setahun. Setahun 3 malam. Tapi istirahat gitu ya. Dari kesibukan yang sok sibuk itu. Betul. Kita bawa apa aja pak? Biasa ya peralatan. Peralatan tempur kita kalau lebih dari satu malam. Oh iya. Kita bawa laptop sudah pasti. Oh satu lagi dong sedang digunakan. Satu lagi digunakan oleh bapak yang kecil itu. Game of gamer. Enggak dia lagi kerja. Dia itu lagi apa namanya streaming buat record untuk YouTube-nya. Lumayan tuh subscribernya udah hampir seribu ya. Dua ribu udah. Sibu lima ratus tapi gak nambah-nambah. Yang kita bawa ini pasti laptop. Notebook, laptop. Terus itu biasa itu apa itu namanya itu? Biasa itu peralatan perang yang biasa ya? Teko pemanas air ya. Oh iya teko pemanas air. Air terus. Lulus ini nih. Air tambahan. Lulus lagi nih. Lulus. Oke. Kita bawa begini. Ini khusus sound. Khusus kita pakai kalau ada lemar-lemar. Terus kalau kulitnya kering. Kalau mau ke pantai baiknya. Ke pantai ini bagus. Ke gunung juga sama. Jadi kulitnya gak kering. Kalau ke pantai kulitnya gak terbakar. Ini sudah kita buktikan dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan di endorse gitu ya. Mudah-mudahan di endorse kalau udah liat ya. Kita review hotelnya dulu. Lokasinya lumayan strategis di Jalan Bayangkara. Deket sih sama yang tadi ya Pak ya. Sama yang Mochi. Sama Mochi ini. Kalau tahu mungkin cuma kurang lebih 10 menit. Kalau pendaraan pribadi ya. Jangan-jangan. Gak sampai sih. Kalau pendaraan pribadi gak sampai 5 menit sebenarnya. Kalau jalan kaki ya. Cuman buat yang baru. Yang baru kesini. Mungkin cari-cari dulu di Google Maps. Pakai Google Maps aja deh. Karena itu gak kelihatan ya. Apa gamnya itu gak kelihatan. Gak ada pelangnya. Pokoknya ke arah kalau dari Fresh Hotel itu arah ke Salam Bintana. Kalau ke Salam Bintana. Gak jauh lah dari situ ya. Sudah sedikit. Kita review sedikit hotelnya. Karena kemarin pesen hotelnya itu agak jauh-jauh hari. Terus memang lagi apa namanya. Cari yang budget hotel banget gitu. Kebetulan karena nuansa-nuansanya agak segar. Pas kita lihat di aplikasi itu ya. Nuansanya segar modern gitu. Pas tadi sampai sih. Ngelihat lobby ya seneng lah gitu. Cuma pas lihat roomnya. Kayaknya agak sedikit. Apa ya kecewa sih. Enggak gitu ya. Dengan harganya yang. Ya gak sampai 400 ribu gitu kan. Cuma apa ya. Alangkah enaknya kalau misalnya. Mungkin ada sanita. Ada apa namanya. Bukan sanita sih pak. Apa ya pak namanya. Ada ventilasi. Ada ventilasi kok sanitasi sih. Sanitasinya bagus kok di sini. Cuma ventilasi lah ya. Karena ini tertutup banget gitu. Memang sih ini yang paling murah gitu. Yang deluxe ya. Superior apa di. Yang superior gitu. Cuma mungkin nyamannya ada jendela lah ya. Biar gak pengap gitu kan. Begini. Lounge smoking room. Tapi di sini masih ada bekas-bekas. Bekas-bekas rokok nih. Banyak penutup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang tujuh. Oh ya mungkin di switch-switch kali ya. Yang kelihatan ya. Mungkin lain kali. Di switch-switch. Lain kali harus dilihat. Bersama di luas hotel atau sama. Iya. Tadi sih karena agak gelap kan. Kita mau switch aja sebenarnya kamarnya gitu ya. Cuma karena lagi high season. Jadi full. Jadi gak bisa. Ini adalah suasana di luar kamar. Kamu bisa menikmati satu tempat duduk. Disini ya. Untuk santai. Dan ada lift disini tidak jauh dari lorong. Dan ini suasana di luar hotel. Hotel ini bagus. Tapi sayangnya mungkin pencahayaan di kamar yang perlu ditambah. Untuk makan disini disediakan ada di atas. Di lantai empat itu ada cafe. Di bawah juga ada kopi tiam. Jadi kamu bisa coba tempat ini. Kalau kamu mau jalan-jalan di Sukabumi. Sampai jumpa.